Intro Hey, Halo Historian Selamat datang di Kubinka Bersama dengan saya si Bapak Berkumis Tebal Maksud saya, Bapak Stalin yang terhormat Topik kali ini saya mau membahas tentang pesawat jet Yang merubah wajah Angkatan Udara Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua Pesawat yang menjadi batu loncatan menuju ke era baru Salah satu pesawat yang menjadi titik awal kekuatan udara Uni Soviet Menjadi diperhitungkan pada era Perang Dingin Namanya adalah Yak-15 Awal mula pengembangan Yak-15 ini saya ceritain dulu ya Pada tahun 1945 Saat Perang Dunia Kedua hampir berakhir Kala itu negara-negara barat sudah lebih dulu memulai pengembangan pesawat bertenaga turbojet Sedangkan Uni Soviet ya dapat dikatakan sangat tertinggal Walaupun Soviet memiliki kekuatan darat Terutama tank-tank mereka yang lebih superior dibandingkan sekutu mereka dari barat Tapi kekuatan udara tetaplah menjadi salah satu faktor penting di medan pertempuran yang akan datang Yang saya tahu Sebelumnya Soviet hanya mengutak-atik satu pesawat bertenaga jet Yaitu BI-1 Itu pun sebenarnya bukan masuk ke kategori pesawat jet sih Lebih tepatnya pesawat bertenaga roket Nah karena tertinggalnya Soviet dalam pengembangan pesawat bertenaga jet Pada 9 April 1945 Melalui Dewan Komisaris Rakyat Stalin memberikan arahan pada Biro Desain Yakovlev Untuk segera mengembangkan pesawat jet tempur masa depan Angkatan Udara Soviet Kalau Pak Stalin sudah mengeluarkan kata segera Itu artinya harus dikerjakan dengan sangat cepat Kalian tahulah Di Soviet Kalau dapat perintah dari bos besar Tidak boleh ada alasan apapun Kerjakan Ya kerjakan Atau hal buruk akan terjadi Betul begitu Pak Stalin? Para insinyur dari pihak Yakovlev sempat berpikir bahwa mendesain model pesawat tempur dari nol dengan mesin jet itu memakan waktu yang lama Maka mereka memiliki inisiatif untuk mempersingkat pengerjaan dengan menggunakan kerangka pesawat Yak-3 sebagai dasarnya Kenapa harus Yak-3? Ya alasannya adalah Pilot-pilot Soviet cenderung lebih menyukai Yak-3 daripada Yak versi yang lain Pesawat ini ringan Manuvernya bagus Lincah di udara Memiliki akselerasi yang baik Dan punya dua meriam otomatis yang mematikan Pengerjaan pertama Prototipe awalnya diberi nama Yak-Yumo Yaitu hanya sebatas Yak-3 yang dipasangi dengan mesin curian Maksud saya Dipasangi dengan mesin MA-262 Yaitu Junkers-Yumo-004 Untuk pengujian awalnya dilakukan pada bulan Oktober 1945 Kemudian setelah Soviet berhasil mengembangkan mesin jet sendiri Yaitu Klimov RD-10 Tepatnya adalah mesin jet kopian dari Junkers-Yumo-004 Dengan modifikasi tambahan lempengan baja tahan panas di badannya Nama prototipe Yak-Yumo berubah menjadi Yak-RD Agar sesuai dengan nama mesinnya Setelah beberapa kali uji coba Evaluasi dan berkali-kali direvisi di lembaga aerodinamika pusat Hingga selesai pada bulan Februari 1946 Barulah Yak-RD secara resmi menyandang nama Yak-15 Inilah dia Pesawat tempur bermesin jet generasi pertama Uni Soviet Saya nggak bilang jet pertama ya Hanya menyebut jet generasi pertama Karena kala itu di waktu yang bersamaan Kompetitor mereka yaitu Mikoyan Gurevik Juga mengembangkan pesawat jet jenis MiG-9 Yang kemudian akan melakukan penerbangan pertama di hari yang sama Dan di tempat yang sama dengan Yak-15 Yaitu pada tanggal 24 April 1946 Di salah satu lapangan uji coba di Moskow Nah di lokasi ini ada cerita yang menarik Karena penentuan akan siapa yang terbang terlebih dahulu Dilakukan dengan cara Toscoin Pihak Mikoyan Gurevik berhasil mendapatkan kesempatan terbang yang pertama Yak-15 terbang yang kedua Dari cerita inilah dapat disimpulkan bahwa Yak-15 dan MiG-9 adalah dua pesawat jet tempur pertama yang dimiliki oleh Uni Soviet Tapi Yak-15 adalah pesawat jet tempur kedua yang mengudara setelah MiG-9 Saya harap kalian ngerti ya maksud saya Eh lu jangan nongol Sana-sana-sana Cuma kucing lewat pak Ya sekarang kita lanjut ke segmen spesifikasi Pesawat ini memiliki bobot seberat 1850an kilogram Dalam keadaan kosong ya Tapi kalau sudah terisi amunisi Kira-kira total beratnya bisa mencapai 2700an kilogram Terus panjangnya 8,78 meter Lebar total dengan sayap 9,2 meter Dan tingginya 2,2 meter Senjata umum yang dipakai adalah Dua meriam otomatis Nudelman Suranov NS-23 kaliber 23mm Masing-masing berisi 60 peluru Senjata tambahan seperti bom atau roket Sepertinya gak ada ya Karena sejak awal pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur Bukan sebagai pesawat multifungsi Kemudian mesinnya seperti yang sudah saya bilang tadi adalah Mesin turbojet Klimov RD-10 Bicara soal kecepatan Pesawat ini sanggup mencapai 780an kilometer per jam Untuk tahun 40an Kecepatan segitu dapat dibilang cepat Jangan bandingin sama zaman sekarang ya Kemudian jarak operasionalnya mencapai 510 kilometer Yak 15 sebenarnya dikembangkan oleh Soviet Untuk dijadikan sebagai pesawat tempur baru Untuk angkatan udara mereka Tapi faktanya pesawat ini lebih banyak digunakan Untuk melatih para pilot Soviet Yang sebelumnya tidak familiar dengan mesin jet Lah ini orang malah tidur Pak bangun pak Untungnya transisi dari mesin piston menjadi mesin jet Bukanlah kendala besar bagi para pilot Soviet Karena sebelumnya mereka sudah familiar dengan pesawat Yak-3 Ya mereka hanya perlu beradaptasi dengan kecepatan Cara bermanuver Intinya membiasakan diri mengendarai pesawat dengan tenaga jet Sekarang kalau kita bicara andai-andai Apakah Yak-15 bisa diandalkan sebagai pesawat tempur? Jawabannya ya bisa Yak-15 adalah pesawat yang memiliki kelincahan di udara Walau dalam kecepatan yang sangat tinggi Sangat responsif untuk dikontrol Sangat baik untuk melakukan manuver Dan cocok sebagai pesawat untuk berduel di atas udara Apalagi ukurannya yang cukup kecil Menjadi target yang cukup sulit untuk ditembak oleh musuh Bicara soal kelemahan Yak-15 adalah kategori pesawat jet yang lambat 780 km per jam memang cepat Tapi tidak cukup cepat Jika dibandingkan dengan F-80 Shooting Star milik Amerika Serikat Yang sanggup mencapai kecepatan 960 km per jam Atau Gluster Meteor milik Inggris Yang mencapai 980 km per jam Bahkan kompetitor mereka yaitu MiG-9 Masih jauh lebih cepat Yaitu 900 km per jam Kemudian soal persenjataan Yak-15 tidak memiliki opsi untuk menggunakan bom atau roket Berbeda dengan F-80 Shooting Star atau Gluster Meteor yang lebih fleksibel Kesimpulannya Jika Yak-15 bertarung menghadapi pesawat-pesawat bertenaga piston Bisa dikatakan sangat bagus Bahkan bisa dijadikan pesawat pencegat selain sebagai pesawat tempur Tapi jika harus berhadapan dengan pesawat-pesawat tempur bertenaga jet Dapat dikatakan kurang baik lah Karena akan mudah dicegat oleh musuh Dan akan sulit untuk mengejar pergerakan musuh Eh? Loh? Kemana dia? Selama ini Yak-15 diproduksi sebanyak kurang lebih 280 unit Pengembangan dan produksinya tidak dilanjutkan lagi pada tahun 1947 Tapi terus digunakan sebagai pesawat latih para kadet-kadet muda Uni Soviet Hingga tahun 1953 Sebelum akhirnya digantikan oleh pesawat-pesawat yang lebih mutahir Contohnya salah satunya adalah MiG-15 Oke walaupun Yak-15 tidak pernah sekalipun terjun dalam operasi militer Tapi patut kalian ketahui ya bahwa Yak-15 adalah pesawat Yang sudah berjasa mengajari ribuan pilot Soviet Cara menerbangkan jet Dan mempersiapkan diri mereka Untuk pertempuran yang akan datang Yak-15 adalah salah satu pesawat yang menjadi awal Terbukanya pintu pengembangan kekuatan udara Soviet Dari yang tertinggal oleh teknologi barat Menjadi kekuatan yang mampu bersaing di tahun-tahun berikutnya Satu-satunya Yak-15 yang tersisa sebelumnya berada di Museum Yakovlev Kemudian pada tahun 2006 Dibeli oleh Museum Teknik Vadim Zadorov Zado Zadorovs Vadim Zadorozni Hehehe Makasih pak Da Sama-sama Ya pokoknya museum itu Yang berada di Moskow Yak-15 yang berada di museum ini Identik dengan warnanya yang hijau Dengan nomor kode 37 Yang berwarna kuning Kalau kalian ada waktu ya coba aja Kunjungi museumnya Foto-foto selfie lah Di depan Yak-15 ini Soal varian Sebenernya gak ada yang macem-macem ya Hanya ada Yak-15 versi awal Yang udah kalian lihat sepanjang video Dan varian Yak-21 Yang sebenernya Yak-15 Tapi dengan 2 kursi Pesawat ini khusus untuk latihan aja Dari Yak-15 Pengembangan berlanjut menjadi Yak-17 Yang kalau dilihat sih dari modelnya Gak jauh berbeda dari Yak-15 Hanya mengganti penempatan roda kecil di belakang Menjadi di depan Atau istilah umumnya itu adalah Tricycle Landing Jeer Ini adalah versi yang kemudian Diekspor kepada negara-negara sekutu komunis mereka Seperti Polandia Hungaria Dan China Oke jadi begitulah sedikit sejarah Bagaimana Uni Soviet Berusaha mengejar ketertinggalan mereka dari barat Untuk mengembangkan pesawat Bertenaga jet Kalau ada yang salah Atau ada yang kurang Silahkan Kalian perbaiki aja di kolom komentar Gak usah malu-malu Kita bertemu lagi di video-video berikutnya Oh iya Kalau kalian punya saran dan kritikan Sampaikan aja pada Pak Stalin ini ya Dia siap mendengarkan pendapat kalian kok Tapi penyampaiannya hati-hati ya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa